Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita belajar tema 4 Aku dan keluarga ku Subtema 4 Menjalin kebersamaan dalam keluarga Halo anak-anak semuanya Bertemu lagi dengan Bu Inu Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia Nah, coba kalian buka Buku tema 4 Halaman 129 Di situ ada Ayo membaca Mengungkapkan rasa terima kasih Coba kalian simak Nanti kalian ikut membaca bersama Bu Inu ya Keluarga anak gemar berolahraga Hari ini keluarga anak akan berolahraga di lapangan Sejak pagi keluarga anak sudah bersiap-siap Mereka memakai baju dan sepatu khusus untuk berolahraga Berolahraga membuat badan sehat dan bugar Anak berterima kasih kepada Tuhan karena diberi kesehatan Orang tua anak selalu mengajarkan untuk hidup sehat Anak juga berterima kasih kepada orang tuanya Nah, anak-anak Dari bacaan yang baru saja kita baca Dapat kita ketahui Bahwa kita harus mengucapkan rasa terima kasih kita Pertama, kepada siapa anak-anak? Kepada Tuhan Kepada Allah SWT sebagai pencipta kita Karena kita diberikan kesehatan Diberikan keselamatan, kepandaian, dan semuanya Karena Allah maha segalanya Dan yang kedua kepada siapa anak-anak? Yang berjasa kepada kita Yaitu kepada orang tua kita Jangan lupa kita harus mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang tua Juga kepada orang-orang di sekitar kita Kepada kakak, adik, kakek, nenek Atau siapapun yang ada di sekitar kita Juga kepada bapak ibu guru, teman-teman Mereka pasti berjasa untuk kita Nah, silahkan nanti kalian baca di buku halaman 129 ya anak-anak Nah, anak-anak Untuk tugas kalian di rumah Coba kalian perhatikan Menuliskan ungkapan terima kasih Apakah kalian pernah menerima bantuan dari orang lain? Pasti pernah ya Bagaimana cara kalian mengungkapkan rasa terima kasih? Nah, saya kasih contoh Misalnya, orang tua kita telah menyiapkan sarapan Bunda kita ya Bunda kita telah menyiapkan sarapan Terima kasih bunda Sarapan hari ini leset sekali Nah, contoh lain Misalnya, kalian sudah dibantu kakak Untuk mengerjakan PR Kalian bisa mengucapkan terima kasih kepada kakak Terima kasih kak Sudah membantu adik mengerjakan PR Nah, silahkan nanti kalian menuliskan Ucapan terima kasih Ungkapan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kalian ya Nanti kalian tulis di buku garis tiga Silahkan kalian membuat Ungkapan terima kasih dua saja Silahkan kalian buat Ungkapan terima kasih yang sederhana saja Yang sering kalian Lihat di kehidupan sehari-hari Oke, anak-anak Silahkan dikerjakan Nah, kita lanjutkan Pelajaran selanjutnya ya, anak-anak Kalian buka buku tema empat Halaman 136 Ayo membaca Membaca teks tentang meminta bantuan Bacalah teks berikut dengan seksama Santi, Anton, dan Rasti Sedang membersihkan pekarangan rumah Santi menyapu pekarangan rumah Anton membuang sampah Rasti menyiram tanaman Anton kesulitan membawa keranjang sampah Ia meminta bantuan Rasti Untuk membawa keranjang sampah Selanjutnya, halaman 137 Mengungkapkan tolong dan terima kasih Nah, setelah membaca teks di atas Apakah yang harus di ucapkan Anton kepada Rasti untuk meminta bantuan Apakah yang harus di ucapkan Anton kepada Rasti Setelah menerima bantuan Nah, tadi kalian sudah membaca teks ya, anak-anak Nah, kita belajar mengungkapkan tolong Apa yang harus di ucapkan Anton Kita lihat tadi di bacaan Anton membuang sampah Anton kesulitan membawa keranjang sampah Berarti apa yang dia ucapkan anak-anak Nah, dia bisa minta tolong kepada temannya Tolong Rasti Bantu aku mengangkat keranjang sampah Misalnya seperti itu Nah, ada lagi Misalnya kita minta tolong Tadi Rasti menyiram tanaman Mungkin tanamannya banyak sekali ya Bisa minta tolong Rasti pada Anton Tolong Anton bantu aku menyiram tanaman ya Nah, dan kalian nanti bisa membuat kalimat Mengungkapkan permintaan tolong Atau meminta bantuan Dengan kalimat yang lain ya, anak-anak Nah, kalian biasanya di rumah juga sering meminta tolong ya Biasakan kalau menyuruh orang Atau meminta bantuan Kita awali dengan kata tolong Misalnya kita kesulitan mengambil benda di atas lemari Kita meminta tolong kepada kakak Atau kepada ayah atau bunda Kita awali dengan kata tolong ya Tolong kak, ambilkan bola di atas lemari Misalnya Nah, karena dengan kata tolong Ungkapan kita akan lebih sopan Lebih enak didengar Oke, anak-anak Nah, kalau tadi Anton sudah meminta tolong kepada Rasti Selanjutnya Apakah yang harus diucapkan Anton kepada Rasti Setelah menerima bantuan Nah, apa yang diucapkan Setelah menerima bantuan dari Rasti Nah, tentu saja mengucapkan apa setelah dibantu Terima kasih Ya, misalnya bagaimana anak-anak Terima kasih Rasti sudah membantu saya Mengangkat keranjang sampah Nah, silahkan nanti kalian juga bisa Mengucapkan terima kasih Ketika menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kamu ya Di sekitar kalian Misalnya setelah tadi Diambilkan bolanya oleh kakak Jangan lupa Ucapkan terima kasih kak Sudah mengambilkan bola Nah, silahkan kalian biasakan di rumah Mengucapkan terima kasih Kalau meminta bantuan Diawali dengan kata tolong Oke, anak-anak Nah, tugas kalian yang kedua Adalah Mengungkapkan Mengungkapkan kalimat Meminta bantuan Ya Tadi Bunung sudah memberikan contoh Kalian Membuat dua saja ya Dua kalimat Meminta bantuan Yang diawali kata Tolong Ya, dibuat di Buku tulis garis 3 ya anak-anak Nah, selamat mengerjakan Semangat ya Nah, selanjutnya Coba kalian buka Buku tema Halaman 139 Mengamati teks bergambar Nah, coba kalian lihat Halaman 140 ya anak-anak Di sini sudah ada petunjuknya Ada Gambar wayan Ibu Pasar Buah-buahan Sayur-sayuran Telur Rumah Dan pujian Nah, untuk membaca Tekst bergambar Kalian nanti bisa melihat Ini dulu ya anak-anak Nah, sekarang Coba kalian simak Bunung akan membaca Hari ini Wayan dan ibu Ke pasar Banyak penjual Dan pembeli di pasar Ibu ingin membeli Sayur-sayuran Buah-buahan Dan telur Wayan Membantu memilihkan Sayur-sayuran Dan buah-buahan Segar Buah-buahan Segar Mengandung Banyak vitamin Setelah selesai Berbelanja Wayan dan ibu Pulang ke rumah Ibu Berterima kasih Kepada Wayan Karena sudah Membantu Berbelanja Ibu Memuji Wayan Sebagai anak Yang baik Wayan Sangat senang Menerima Pujian dari ibu Nah, kalian sudah Melihat ya Di situ Ada ke Teks bergambar Kalian bisa Belajar Membaca Teks bergambar Dengan Petunjuk gambar Yang sudah ada Di bawahnya ya Nana Nah, silahkan Kalian mencoba Membaca Nanti Nanti Didampingi Ayah Atau bunda Atau boleh kakak Ya Silahkan Mencoba Di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh